Intro Striker Persisolo Irfan Jauhari Tampil moncar bersama timnas Indonesia U23 Yang sedang menjalani persiapan di Korea Intro Irfan Jauhari mencetak satu gol pada menit ke-93 Untuk membantu timnas mengalahkan Andong SC Dengan skor 4-2 di Korea Pada Kamis 21 April 2022 sore waktu Indonesia Barat Dikutip dari akun Twitter PSSI Pada laga tersebut timnas sudah unggul 21 pada bapak pertama Intro Dua gol timnas dicetak Irfan Jaya pada menit ke-7 Dan every one dari titik penalti pada menit ke-21 Pada babak kedua, timnas menambah dua gol lagi melalui Ronaldo pada menit ke-88 Dan Irfan Jauhari pada menit ke-90 plus 3 Pada babak kedua ini, pelatih timnas U23, Shin Taeyong Mengganti sembilan pemainnya untuk memberi menit bermain kepada pemain dari bangku cadangan Penampilan Irfan Jauhari memang menyita perhatian banyak relangan Termasuk salah satu bos persisolo Kaisang Pangarap Bahkan Kaisang sempat melontarkan pujian Dengan menyebut Irfan Jauhari sebagai kapten masa depan Pantas saja, Irfan Jauhari tadi lepas ke Persija begitu saja Karena tenaganya sangat dimutuhkan oleh persisolo di Liga 1 Meski masih muda, Irfan Jauhari memang dikenal memiliki skill yang lincak dan finishing yang lumayan gacor Tim Taeyong pun tak salah, telah memasukkan namanya ke sebuah kintas U23 untuk proyek medali emas UBIS Irfan Jauhari dipercaya akan mampu bersinar di sana dan memberikan pemikian kepada masyarakat Indonesia Nah, akankah Irfan Jauhari dapat bersinar di SEA Games? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!